Intro Assalamualaikum guys Welcome back to my youtube channel Oke guys jadi di tutorial kali ini aku akan berbagi cara membuat puzzle paint instagram struktur organisasi kelas di aplikasi kanva ya Oke sebelum mulai tutorialnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya Oke jadi buat temen-temen yang ingin order design paint instagram atau design lainnya, kalian bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi ya guys Oke guys jadi langsung aja kita mulai tutorialnya, hebat watching guys Nah jadi disini temen-temen harus siapin dulu aplikasi kanva, jadi untuk aplikasinya kalian bisa download di playstore ya Nah kemudian disini aku juga udah siapin aplikasi grantmaker ya guys, jadi aplikasi ini untuk potong paint instagramnya ya Oke langsung aja kita buka aplikasi kanva Oke guys jadi seperti ini tampilannya, langsung aja temen-temen klik tambah yang ada di bawah Oke terus di bagian atas langsung aja pilih ukuran khusus Oke jadi disini langsung aja temen-temen atur ukurannya ya Nah jadi disini untuk ukurannya aku atur jadi 1023 Terus untuk tingginya disini aku atur jadi 2048 Oke jadi untuk kelebarannya 1023 dan tingginya 2048 ya Nah langsung aja buat desain baru Oke guys jadi seperti ini ukurannya ya Nah jadi ini untuk ukuran 18 kotak ya guys Oke jadi langsung aja kita ganti warna backgroundnya Langsung aja temen-temen klik backgroundnya Oke terus di bagian bawah langsung aja pilih warna Nah jadi disini untuk warnanya aku ganti jadi warna hitam aja ya guys Oke jadi seperti ini ya Oke guys kemudian langsung aja klik tambah yang ada di bawah Oke terus di bagian bawah langsung aja pilih element Nah kemudian di bagian bentuk ini temen-temen pilih bentuk kotak ya Langsung aja di klik Oke terus kita atur di bagian atas Nah kemudian kita besarin ya Jadi kalian tinggal tarik di sisi ujungnya aja ya Oke jadi seperti ini ya guys Kemudian warnanya kita ganti langsung aja pilih warna Terus disini kalian bisa scroll ke bawah ya Nah jadi disini di bagian warna gradasi Disini kalian pilih warna yang hitam abu-abu ini ya guys Jadi aku pilih warna gradasi yang pertama ya Oke jadi seperti ini warnanya ya guys Oke guys kemudian untuk element yang ini kita ada pikat Oke jadi langsung aja temen-temen klik tambah di samping tong sampah ini Nah terus disini bentuk kotaknya kita atur di bagian bawah ya Oke jadi seperti ini ya guys Oke jadi seperti ini ya guys Oke sangka selanjutnya klik tambah yang ada di bawah Oke di pencarian yang ada di atas cari gelombang Oke disini temen-temen scroll ke bawah ya Nah jadi aku pilih element yang ini ya guys Langsung aja di klik Oke terus kita besarin langsung aja temen-temen tarik di sisi ujungnya ya Oke kita atur di bagian bawah Oke warnanya kita ganti Oke warnanya kita ganti ya guys Jadi kita ganti jadi warna hitam ya Langsung aja pilih warna Kemudian kita ganti jadi warna hitam Nah jadi seperti ini ya guys Kemudian kita rapi Langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Oke kemudian kita atur di bagian bawahnya Nah kemudian warnanya kita ganti langsung aja pilih warna Oke jadi disini di sebelah kiri Langsung aja temen-temen klik tombol plus yang warna-warni ini Nah terus di bagian bawah langsung aja temen-temen ketik kode warnanya ya Oke jadi disini kode warnanya F4900C ya guys Oke jadi kode warnanya F4900C ya Oke jadi seperti ini Nah kemudian kita ganti warnanya yang kedua Langsung aja pilih warna Nah jadi disini kita pilih warna orange yang tadi ya Oke jadi seperti ini ya guys Oke guys kemudian langkah selanjutnya Langsung aja temen-temen klik tambah yang ada di bawah Nah terus di pencarian yang ada di atas langsung aja cari bentuk kotak Oke jadi disini aku pilih yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita kecilin atur di bagian ini Oke yang ini kita besarin aja ya Oke jadi warnanya kita ganti langsung aja pilih warna Oke disini kalian bisa scroll ke bawah ya guys Nah jadi aku pilih warna abu-abu yang ini ya Oke jadi ini yang nomor tiga warnanya ya guys Jadi seperti ini ya Terus kemudian langkah selanjutnya klik tambah yang ada di bawah Nah jadi disini masih di bagian bentuk kotak ya Jadi kalian scroll ke bawah Oke jadi aku pilih bentuk yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus disini kita atur di bagian ini Oke warnanya kita ganti langsung aja pilih warna Nah disini kalian scroll ke bawah Oke jadi aku pilih warna ini ya guys Nah jadi seperti ini ya Oke guys kemudian langkah selanjutnya klik tambah yang ada di bawah Nah terus di pencarian yang ada di atas cari gradasi Oke disini aku pilih gradasi yang lingkaran ini ya guys Langsung aja di klik Terus kemudian kita besarin Jadi disini kalian atur posisinya ya Oke kita atur di bagian ini Terus kemudian kita rapikan Langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Oke kalian atur lagi posisinya ya Kita atur di bagian ini Terus kemudian kita rapikan lagi Langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Oke kita atur di bagian atas Nah jadi disini kalian atur posisinya ya Jadi langsung aja di bagian bawah kalian geser Terus pilih posisi Nah jadi disini kalian pilih ke paling belakang ya guys Langsung aja di klik Nah jadi seperti ini ya Oke kemudian kita rapikan lagi Langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Terus kita atur di bagian bawah Nah jadi disini di bagian bawah kalian pilih posisi lagi Terus pilih ke paling belakang ya Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys jadi kita tambahin dulu teksnya ya Jadi langsung aja temen-temen klik tambah yang ada di bawah Oke terus di bagian bawah pilih teks Oke tambahkan judul Nah disini aku ketik struktur organisasi kelas Oke kita kecilin Kemudian atur di bagian atas ya Warnanya tetap warna putih aja ya guys Oke kemudian kita ganti ponnya Langsung aja pilih pon Nah kemudian di pencarian pon Langsung aja cari Anton Oke jadi seperti ini ponnya ya guys Jadi langsung aja kita atur Oke kemudian klik tambah yang ada di bawah Terus tambahkan judul Nah jadi disini kalian ketik nama kelasnya ya Oke kemudian ponnya kita ganti Langsung aja pilih pon Nah jadi di pencarian pon Langsung aja cari arsipo black ya guys Nah jadi seperti ini ponnya ya Oke warnanya kita ganti Langsung aja pilih warna Jadi kita ganti jadi warna hitam ya guys Nah terus di bagian bawah kalian geser Kemudian pilih epic Oke kalian geser lagi Nah jadi di paling ujung kalian pilih latar belakang Langsung aja di klik Oke kelengkungannya disini aku atur Jadi 0 ya guys Oke kemudian warnanya kita ganti Langsung aja pilih warna Nah jadi disini kalian bisa scroll ke bawah ya Terus warnanya aku ganti Jadi warna kuning Nah jadi seperti ini ya guys Oke kemudian kita kecilin Terus atur di bagian ini Oke guys untuk tulisan struktur organisasi Kita ada aplikasi Langsung aja klik tambah Di samping tong sampah ini Terus kemudian disini Kalian ketik wali kelas Oke guys kemudian ponnya kita ganti Langsung aja pilih pon Nah jadi di pencairan pon Langsung aja cari strict hand Oke jadi seperti ini ya guys ponnya Oke kita atur Nah jadi seperti ini Kemudian kita ada aplikasi Langsung aja klik tambah Di samping tong sampah ini Terus kita kecilin Nah kemudian untuk di bagian ini Kalian bisa ketik nama wali kelas kalian ya guys Jadi bisa kalian ketik nama wali kelasnya ya Oke kemudian warnanya kita ganti Jadi disini di bagian bawah langsung aja pilih warna Kemudian kalian scroll ke bawah Nah jadi aku pilih warna kuning yang ini ya guys Nah jadi seperti ini ya Oke guys kemudian yang ini kita gabungkan ya Jadi elemen kotaknya kita gabungkan ya guys Jadi di bagian bawah langsung aja geser Terus kemudian di paling ujung Kalian pilih titik tiga atau lainnya ya Nah jadi di bagian bawah ini pilih beberapa Oke langsung aja teman-teman klik pilih beberapa ya Nah terus kemudian disini kalian klik lagi Yang bentuk kotak yang kecil ini ya guys Nah terus kalian klik dua tulisan ini ya Jadi kalian klik tulisannya wali kelas Sama yang your name ini ya guys Langsung aja di klik Nah jadi disini ada empat elemen yang digabungkan ya guys Jadi dua elemen yang bentuk kotak Dan dua tulisannya ya Oke langsung aja di bagian bawah kalian geser Kemudian pilih gabung ya guys Nah jadi dia udah tergabung seperti ini ya Oke guys kemudian disini kita ada pikat ya Jadi langsung aja kalian klik Terus kalian klik lagi di sisi ujungnya ya Jadi kalian klik bulatan yang ada di ujungnya ya guys Nah terus di bagian atas langsung aja teman-teman Klik tambah di samping untuk sampah ini Jadi kita ada pikat ya guys Terus kita kecilin Atur di bagian bawahnya Oke guys kemudian kita ada pikat ya Langsung aja klik tambah di samping untuk sampah ini Terus kita atur di sebelahnya Nah jadi seperti ini ya guys Kemudian kita ada pikat lagi Langsung aja klik tambah di samping untuk sampah ini Terus kemudian kita atur di bagian bawahnya Oke kemudian ada pikat lagi Langsung aja klik tambah di samping untuk sampah ini Terus atur di sebelahnya lagi ya guys Nah jadi bisa kalian ada pikat-daplikat aja ya Terus atur di sebelahnya Nah jadi seperti ini ya guys Jadi disini untuk kotaknya ada 9 ya Jadi disini bisa kalian ganti aja tulisannya ya Yang ini aku ganti jadi ketua kelas Terus yang ini ganti jadi wakil ketua Yang ini kita ganti jadi sekretaris 1 Terus yang ini sekretaris 2 Yang ini bendahara 1 ya guys Dan yang ini bendahara 2 Terus kemudian yang ini bisa kalian ketik keamanan Jadi tulisan yang ini berdasarkan struktur kelas kalian ya Nah untuk di bagian bawah-bawahnya ini Bisa kalian ketik nama-namanya ya guys Oke guys kemudian untuk tulisan struktur organisasi kelas Kita daplikan Langsung aja klik tambah di samping untuk sampai ini Terus kita atur di bagian bawah Nah yang ini kita ganti tulisannya ya Langsung aja pilih pon Kemudian di pencarian pol Langsung aja cari RC public ya guys Oke jadi aku pilih yang ini ya Oke kita kecilin Nah kemudian yang ini kalian bisa ketik nama anggota kelas kalian ya guys Misalnya disini aku ketik nama-nama seperti ini aja ya Jadi di bagian ini bisa kalian ketik nama anggota kelas kalian ya guys Terima kasih Nah jadi seperti ini contohnya ya guys Jadi bisa kalian ketik seluruh nama anggota kelas kalian ya Oke guys kemudian langkah selanjutnya kita klik tambah yang ada di bawah Nah terus kemudian di bagian bawah kalian pilih element Oke kemudian di pencarian element langsung aja kalian cari planet Oke disini aku pilih yang ini ya guys langsung aja di klik Terus kemudian klik tambah lagi Terus kita scroll ke bawah Nah jadi aku pilih yang ini ya guys langsung aja di klik Terus kita atur posisinya Oke guys kemudian klik tambah lagi Oke langsung aja scroll ke bawah Jadi disini masih di bagian planet ya guys Oke kemudian kita klik yang ini Jadi aku pilih yang ini ya guys langsung aja di klik Terus kemudian kita atur di bagian ini Oke guys kemudian klik tambah lagi Terus disini kalian scroll ke bawah Nah jadi aku pilih yang ini ya guys langsung aja di klik Terus kita atur di bagian ini Oke langsung aja di klik tambah lagi Jadi masih di bagian planet ya guys Kita scroll ke bawah Terus aku pilih yang ini ya langsung aja di klik Oke kemudian kita atur di bagian bawah Oke guys kemudian klik tambah lagi Terus aku pilih yang ini ya langsung aja di klik Oke kita atur posisinya Oke langsung aja klik tambah lagi Terus kita scroll ke bawah Nah jadi aku pilih yang ini ya guys langsung aja di klik Terus kemudian kita atur di bagian ini Oke guys jadi seperti ini hasilnya ya Nah jadi langsung aja kita simpan Caranya langsung aja temen-temen klik panah yang ada di pojok kanan atas Terus kemudian klik unduh Oke langsung aja klik unduh lagi ya Kita tunggu prosesnya selesai ya Nah jadi ini udah tersimpan di galeri ya guys Oke kita keluarin Terus kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi Green Maker Jadi aplikasi ini untuk potong page Instagramnya ya Langsung aja kita buka Nah jadi disini langsung aja temen-temen pilih Green Maker Terus langsung aja pilih foto yang ingin dipotong page Instagramnya ya Oke jadi disini ukurannya bisa kalian atur ya guys Jadi untuk 18 kotak aku pilih 3x6 ya Langsung aja klik centang yang ada di atas Nah jadi disini udah ada urutan uploadnya ya guys Jadi cara uploadnya kalian bisa ikutin urutan upload yang ada di aplikasi Green Maker ini ya Oke jadi cara uploadnya disini langsung aja temen-temen klik nomor 1 ini Nah jadi dia otomatis muncul seperti ini ya Nah di bagian bawah langsung aja temen-temen pilih page Terus kemudian klik panah yang ada di atas Oke klik panah lagi Nah jadi disini jika kalian ingin posting page-nya Langsung aja temen-temen klik panah ya Oke jadi seperti itu caranya ya guys Nah jadi ini udah aku upload di Instagram ya guys Jadi seperti ini susunannya ya Jadi seperti ini hasilnya ya guys Oke guys jadi mungkin cukup sampai disini Tutorial dari aku Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe Dan nyalain juga tombol loncengnya Oke guys thanks for watching See you next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya